kalau kita campur Pertamax dan Pertalib jadi kalau udah menyala cek engine di motor CB SRAS 50R ini inilah yang ditakuti oleh pemotor-pemotor di seluruh dunia ya berarti ada kerusakan di dalam mesin kita men hello what's up men kembali lagi bersama aku dan motor CB SRAS 50R ya terima kasih udah kalian subscribe channel ini dan udah kalian bagikan ke kawan-kawan kalian supaya apa? supaya kawan-kawan mengerti tentang motor ya oh ya oke pernah gak sih kalian dengar kawan-kawan ngomong kayak gini campur aja minyak Pertalib sama Pertamax di motor kalian supaya lebih irit iya kan? pernah gak sih kalian dengar kayak gitu? ada pasti kawan-kawan yang bilang atau mungkin bapak kalian atau pasar kalian juga yang bilang campur aja supaya lebih irit dan lebih hemat motor kalian campur Pertamax dan Pertalib ya apakah itu bakal lebih irit atau bakal merusak mesin? di video kali ini kita akan bahas tentang Pertalib dan Pertamax dicampur kalian tonton pilih sampai habis jangan kalian skip oke motor CB SRAS 50R ini memiliki kompresi kompresi hampir 11.1 men gak 9.1 ya 11.1 CB SRAS 50R nah jadi kalau 11.1 10.1 dan 9.1 motor CB SRAS 50R harus menggunakan minyak Pertamax bukan Pertalib Pertamax ke atas nah jadi motor CB SRAS 50R harus menggunakan bahan bakar minyak Pertamax dan Pertamax turbo ya karena kenapa? karena kompresi motor CB SRAS 50R 11.1 ya 11.1 kalian dengarkan itu 11.1 bukan 9.1 bukan 10.1 kompresi dari motor CB SRAS 50R adalah 11.1 men nah jadi kalau motor yang kompresinya 11.1 9.1 10.1 harus menggunakan minyak Pertamax ke atas atau Pertamax turbo ya teman-teman ya sebenarnya motor injeksi yang diproduksi di Indonesia ini motor injeksi kalian dengar motor injeksi yang diproduksi di Indonesia ini harus menggunakan Pertamax bukan Pertalib RON 90 sekarang kalau injeksi harus menggunakan RON 92 jadi motor CB SRAS 50R harus menggunakan setidaknya minyak atau BBM merek Pertamax RON 92 ya dan apa sih efek kalau kita campur Pertalib dan Pertamax hmm apa ya yang pertama adalah mesin ngelitik ya ngelitik itu seperti pembakaran itu tidak normal ya tidak normal di motor CB SRAS 50R jadi ngelitik itu pembakaran yang tidak diinginkan nah jadi ngelitik ini juga pembakaran yang meledak sebelum waktunya nah itulah dia ngelitik nah kondisi ini sebenarnya terjadi di motor dan di mobil men nah kenapa dia motor kita jadi ngelitik karena kenapa karena kita mencampur bahan bakar Pertamax dan Pertalib ya karena kita campur men kenapa karena RON nya itu beda men karena kita kan pengen sebenarnya lebih irit nah coba kalian bayangkan RON 90 dicampur menjadi RON 92 sebenarnya RON 92 ini atau Pertamax ini tidak akan berfungsi normal lagi di pembakaran motor Sibisera 10R karena sudah kita campur ya alih-alih kita pengen irit dan pengen RON nya itu naik ternyata RON nya itu tidak akan naik nah jadi kenapa kita menggunakan RON 92 di Sibisera 10R supaya tidak meninggalkan kerak-kerak di mesin kita nah jadi RON 92 itu akan menghapus menghilangkan kerak-kerak di mesin kita jadi kalau kita buat RON 90 jadi kerak-kerak itu akan bertambah di mesin kita nah itu dia kalau kita campur Pertamax dan Pertalit efek yang kedua kalau kita mencampur Pertamax dan Pertamax tarikan motor kita akan terasa lebih berat pernah gak sih kalian rasakan tarikan motor Sibisera 10R kalau kita memakai Pertalit itu terasa agak agak berat gitu kita pengen mencapai titik kecepatan itu tapi agak berat nah jadi pas kita campur dari Pertamax sama juga men lebih malah lebih berat jadi kalau kita campur Pertamax dan Pertalit motor ini akan terasa berat karena kenapa karena RON itu bercampur disitu men jadi sebenarnya yang lebih bagus itu adalah Pertamax dari Pertalit BBM yang lebih bagus itu Pertamax sama Pertalit adalah Pertamax nah jadi kita campur Pertamax Pertalit bakal menjadi lebih berat motor kita men kenapa makin berat karena terjadinya taprakan Oktan 2 minyak ini men nah ukuran Oktan 90 dan 92 jadi bertaprakan men nah itulah yang menjadi sumber kenapa motor kita ini terasa lebih berat tarikannya kalau kita campur Pertamax Pertalit itu dia yang kedua efek yang ketiga adalah menyalanya check engine di motor CB seras 50R jadi kalau sudah menyala check engine di motor CB seras 50R ini inilah yang ditakuti oleh pemotor pemotor di seluruh dunia karena kenapa karena berarti ada kerusakan di dalam mesin kita jadi check engine itu yang ini yang warna kalau kalian hidupkan di motor kalian yang hidup itu warna kuning nah itu adalah check engine jadi fungsi check engine ini adalah supaya kita mengetahui kerusakan di mesin kita jadi kalau dia hidup tiba tiba kalian di jalan dia hidup di sing keliwat tukang ini jadi kalau ini hidup jadi kalian harus hati hati berarti mesin kalian ada kerusakan men nah jadi ini tanda tanda kalau mesin kita rusak nah dia akan hidup nah jadi ini sensor dimana mesin kita ini sudah bermasalah men ya itulah dia check engine sebenarnya pertama ini banyak juga yang mencampur tapi kalau kalian tahu sebenarnya tidak boleh dicampur pertama dan pertalit ya karena motor kita sudah injeksi injeksi itu seharusnya harus menggunakan pertama bukan pertalit lagi men itulah dia yang ketiga yang keempat adalah performa motor kita akan menurun sebenarnya tanpa kita sadari kalau kita campur pertama dan pertalit tanpa kita sadari motor kita ini akan terasa lebih berat dan kinerjanya juga akan menurun itu lambat laun nanti kita akan merasakan 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 dan motor kita akan hancur nah jadi saranku untuk kalian jangan pernah kalian campur pertamax dan pertalit oke coba kalian rasakan aja kalian isi pertamax terus habis pertamax nanti tarikan itu beda suara dari mesin ini pun akan lebih halus kalau kita menggunakan pertamax apalagi yang turbo ya ya kan nah jadi sebenarnya itu lebih terasa di tarikan ya di tarikan itu lebih terasa kalau kita menggunakan pertamax nah jadi kalian usahakan jangan menggunakan campuran ya contoh ini pertamax sama pertalit itu gak bagus men karena kenapa oh tanya itu bakal hilang ya bakal hilang men ya jadi aku sarankan untuk kalian untuk menghemat banyak juga yang mengatakan biar hemat biar ini biar itu itu gak ada teman-temanku ya boleh-boleh aja sih sebenarnya kalian campur cuman resikonya nanti di kemudian hari bakal ada ya oke itulah dia pembahasan kita kali ini jadi supaya kalian lebih pintar sih menurutku ya kan oke terima kasih udah kalian tonton video-video aku ya oke i love untuk kalian semua men bye bye